Pemirsa video pengeroyokan seorang siswi di bau-bau Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, beredar di masyarakat dan menjadi viral. Beberapa pelaku yang merupakan teman sekolah korban saat ini sudah diamankan polisi. NA, siswi salah satu sekolah menengah atas di bau-bau Kabupaten Buton Tengah menjadi korban persekusi teman-temannya. NA dikeroyok di kebun milik warga yang berada di lingkungan Liwun Wawono, Kecamatan Mawasangka. Video berdurasi 10 menit 50 detik ini beredar di masyarakat dan menjadi viral. Dalam video terlihat NA dianiaya beberapa temannya tanpa perlawanan dan hanya bisa menangis. Setelah video beredar, selasa lalu NA dan orang tuanya melaporkan kejadian ini ke Polsek Mawasangka. Kapolres bau-bau AKBP Daniel Widya Muharam membenarkan kejadian tersebut. Kini korban telah di visum dan para pelaku sudah diamankan di Mapolsek Mawasangka. Sudah, pelaku sudah berada di Mapolsek Mawasangka dan saat ini sedang bintai keterangan. Untuk jumlahnya nanti kita akan pastikan karena ada beberapa yang disitu sebagai pelaku langsung maupun juga sebagai orang yang mungkin membiarkan itu. Atas kejadian tersebut, korban mengalami bengkak dan lebam di wajah, nyari di punggung belakang, dan luka di kedua lengannya. Dari Kota Baobau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, INews, memberitakan.